Pemirsa KPK sudah menerima informasi jadwal prapradilan mantan kuasa hukum Setia Novanto, Ferdik Yunadi. Sidang prapradilan Ferdik Yunadi dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2018. Meskipun sidang prapradilan Ferdik Yunadi akan berlangsung 3 minggu lagi, namun KPK tidak buru-buru melimpahkan perkara Ferdik Yunadi ke pengadilan. KPK saat ini masih melengkapi bukti-bukti kasus Ferdik Yunadi, mantan kuasa hukum Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan merintang penyedikan Setia Novanto dalam proyek IKTP. Perlu mengejar ya, tidak perlu terburu-buru dalam menangani sebuah perkara. Kalau memang sudah cukup kuat dan lengkap, maka prinsip peradilan cepat dan sederhana tentu harus dilakukan. Jadi itu yang menjadi patokan KPK, tidak perlu terburu-buru untuk menghindari atau mengejar proses yang lain. Itinya adalah kekuatan bukti saja. Sebelumnya pada 18 Januari 2018, tim kuasa hukum Fredrik Yunadi mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fredrik oleh KPK. Kuasa hukum Fredrik menilai penetapan tersangka oleh KPK dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan KUHP.